Intro Om Swastiastu Pernahkah Anda mendengar tentang taksonomi? Mungkin bagi mereka yang mengambil jurusan IPA pada masa sekolah tidak asing dengan istilah satu ini. Sederhananya, taksonomi adalah ilmu yang mempelajari klasifikasi atau penggolongan maluk hidup. Berkat ilmu taksonomi, setiap maluk hidup di bumi memiliki nama ilmiah yang unik. Homo Sapiens misalnya adalah nama ilmiah untuk manusia. Oriza Sativa adalah nama ilmiah untuk padi. Cajanus Cajan untuk kacang undis. Musa Paradisiaca untuk pisang. Mangifera Indica untuk mangga dan sebagainya. Nama-nama itu tentunya khas dibaca dan didengar. Menyaitukan persepsi para ilmuwan dunia mulai abad ke-19 mengenai penyebutan nama maluk hidup. Tujuan dibagukannya ilmu taksonomi adalah untuk memudahkan penggolongan maluk hidup berdasarkan ciri-ciri fisik dan habitatnya. Sehingga dapat memudahkan setiap orang untuk melihat sejauh mana hubungan kekerabatan antar maluk hidup. Agar tak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Hindu Times Channel, Anda sebaiknya mengklik tombol subscribe di bagian bawah video ini serta nyalakan lonceng notifikasi untuk lebih memastikan bahwa Anda adalah orang pertama yang mengetahui video terbaru kami. Jika Anda mempunyai ide-ide menarik ataupun pertanyaan seputar Hindu, Anda bisa menghubungi kami lewat official Instagram kami di hindutimes.id atau tulis di kolom komentar di bawah ini. Pertanyaan terpilih akan dibahas dalam siaran video podcast Hindu Times. Penggolongan maluk hidup juga ada dalam Veda. Ilmu bakunya disebut jiwa warnana. Tujuannya hampir sama, yakni memudahkan setiap orang untuk melihat dengan sejelas-jelasnya hirarki atau tingkatan maluk hidup, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Perbedaannya adalah, ilmu jiwa warnana mengambil prinsip penggolongan berdasarkan tingkat kesadaran rohani maluk hidup di samping ciri-ciri fisiologis, mental, dan kecerdasannya. Penggolongan maluk hidup dalam jiwa warnana memiliki tujuan akhir memberikan pemahaman mengenai tingkatan-tingkatan maluk hidup dan membedakan antara maluk hidup yang berbadan material dan berbadan rohani. Pada akhirnya, maluk hidup dapat mengerti kedudukannya di alam semesta ini secara rohani dalam hubungannya dengan Tuhan dan alam rohani yang kekal. Srila Bhakti Minot Thakur, sarjana besar Hindu abad ke-19, merangkum sebuah buku berjudul Jaiwa Dharma yang berisikan penggolongan maluk hidup. Nunjauh sebelumnya, Chaturveda Samhita mencantumkan taksonomi maluk hidup yang berbeda-beda, termasuk penggolongan tumbuhan dan hewan yang detail. Seperti halnya ilmu taksonomi modern, ilmu taksonomi Weda menggolongkan maluk hidup berdasarkan beberapa kategori, mulai dari sarira atau jenis badan yang diterimanya, apakah material atau rohani, cetana atau tingkat kesadaran rohaninya, loka atau habitat di mana maluk hidup tinggal, dan yang terakhir yaitu guna karma atau fungsi dan kedudukan maluk tersebut dalam hirarki alam semesta. Untuk lebih jelasnya, marilah kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam mengenai bagaimana Weda mengklasifikasikan maluk hidup sesuai dengan kategori yang telah disebutkan dan apa perbedaannya dengan ilmu taksonomi modern. Mulai dari virus yang tak kasat mata, kuda-kuda yang meringkit di padang rumput, hingga kuda-kuda dewa matahari yang bergerak ratusan ribu kilometer per detik. Ilmu jiwa warnana tidak hanya membicarakan maluk hidup yang ada di bumi. Prinsip pokok dalam ilmu jiwa warnana adalah bahwa maluk hidup adalah atma atau roh yang memiliki kualitas yang sama dengan Tuhan, paramatma. Jadi atma yang kekal ini masuk ke dalam badan-badan dengan elemen dasar yang berbeda-beda di masing-masing planet yang beragam pula. Jika ilmu taksonomi modern membicarakan mengenai penggolongan kuda, Echus Kabalus, yang ada di bumi, maka jiwa warnana pun menyebutkan kuda-kuda batara surya yang tinggal di matahari dan memakan rumput cahaya. Sekilas ini memang terdengar seperti sebuah karya science fiction dari seorang penulis terkenal. Bagaimana mungkin bisa terdapat kehidupan di sebuah bola gas raksasa yang membara? Mungkin ada baiknya jika jawaban untuk pertanyaan yang satu ini kita simpan terlebih dahulu untuk kita bahas dalam video-video berikutnya. Bangsa hewan disebut sebagai janggamah, yang berarti ia yang bergerak. Hewan-hewan dilahirkan secara ayunija atau aseksual dan yunija atau seksual. Penggolongan hewan-hewan ini dijabarkan lebih lanjut dalam kitab Chaturvedha Samhita. Bagaimana hewan-hewan bisa digunakan untuk menarik kereta para dewa atau menjadi kendaraan para dewa adalah karena hewan-hewan itu tidak berasal dari bumi dan kekuatannya jauh melampaui hewan-hewan di bumi. Kita bisa melihat contoh mengenai kuda-kuda dewa surya yang memiliki warna pelangi dan bergerak lebih cepat daripada cahaya atau airawata, gajah milik dewa indera yang mampu terbang secepat pikiran. Hewan-hewan biasa tidak mungkin bisa melakukan hal-hal ajaib semacam itu. Oleh karena itu, apabila dinyatakan bahwa para dewa mengendarai kendaraan biologis semacam kuda, badak, beruang, atau buaya, hendaknya dipahami bahwa itu sama sekali bukan bentuk primitivisme dan simbol belaka. Rigvedha Samhita menggolongkan tumbuh-tumbuhan menjadi empat kelas. Pertama adalah vanaspati atau banaspati yang adalah golongan tumbuhan jimnosperma atau tumbuhan yang berbuah tanpa berbunga. Ada orang yang menganggap bahwa banaspati sebagai jenis hantu namun banaspati juga berarti golongan pepohonan. Kebetulan saja pada suatu masa, mungkin ada golongan hantu yang menjadikan pohon sebagai tempat tinggalnya sehingga orang-orang menyebut golongan hantu itu sebagai banaspati. Golongan tumbuhan kedua disebut riksha atau panaspatia yakni golongan tumbuhan yang berbunga, melalui penyerbukan, lalu berbuah. Dalam ilmu taksonomi modern, golongan ini disebut angiospermae, mencakup hampir segala jenis buah dari jambu, jeruk, apel, hingga mangga. Jenis tumbuhan ketiga disebut osadi atau tumbuhan yang layu setelah berbuah. Padi dan gandum termasuk dalam golongan ini. Beberapa jenis markisa dan anggur serta kacang-kacangan termasuk dalam osadi. Osadi dibagi menjadi tumbuhan semusim dan bangsa trena atau rumputan yang layu tanpa buah. Kemudian untuk yang terakhir, ada wirudha atau tumbuhan yang menjalar. Ada dua golongan wirudha yakni lata dan gulma atau tumbuhan berbatang lunak. Di bumi sendiri, manusia digolongkan menjadi banyak golongan berdasarkan tingkat kesadaran rohaninya. Bukan kelahirannya. Ada golongan brahmana, ksatria, waisya, dan sudra. Serta golongan-golongan naisadha, pulina, pulkasa, dan sebagainya. Semua jenis manusia ini digolongkan berdasarkan tingkat keinsahvan rohaninya. Bukan berdasarkan warna kulit atau kelahiran. Uniknya, taksonomi veda juga menyebutkan golongan-golongan manusia di bumi yang lain di alam semesta ini. Di wilayah bernama plaksadwipa misalnya, sebuah wilayah paralel di bumi dalam dimensi yang lebih tinggi. Ada empat golongan manusia yakni para hamsa, patangga, urduwayana, dan satyangga. Mereka adalah manusia namun bercahaya layaknya matahari. Lain lagi di wilayah bernama kusadwipa yang ditinggali oleh manusia yang unsur utamanya adalah api. Di krauncadwipa atau di bagian dimensi bumi yang lain, manusia-manusia memiliki kemampuan setara para dewa dan badannya terdiri atas unsur air. Semua jenis manusia itu disebut manawa sebab mereka adalah keturunan manu. Namun unsur-unsur dominan penyusun badan mereka berbeda. Manusia yang tinggal di jambu duipa atau di bagian bumi tempat kita tinggal saat ini, unsur utama pembentuk tubuh manusia adalah karbon. Di bagian-bagian dimensi bumi yang lain, unsur-unsur pembentuknya mungkin saja berbeda. Salah satu kesalahan fatal dalam memahami ajaran kitab suci Veda adalah mempersamakan Tuhan dengan para dewa atau makhluk hidup lain dan menganggap bahwa para dewa sejajar dengan Tuhan. Kesalahan ini disebutkan jelas dalam Veda Padma Purana bagian bumi kanda, bab 25, seloka 15 hingga 18. Kesalahan seperti ini pasti memblokir jalan seseorang menuju pemahaman sejati mengenai Veda, mengaburkan makna asli Veda, dan menutupi kecerdasan seseorang. Apabila kesalahan ini disadari dan dihindari, perlahan-lahan seseorang pasti dapat memahami maksud Veda yang sesungguhnya. Adalah suatu kesalahan apabila seseorang menganggap nama dan wujud para dewa sama dengan nama serta wujud Tuhan, orang yang cerdas, melihat perbedaan antara para dewa dengan Tuhan. Para dewa yang jumlahnya 33 miliar memiliki hirarki dan jabatan yang berbeda-beda. Apabila satu manusia di bumi menyembah satu dewa, maka masih ada sekitar 26 miliar dewa yang tidak disembah. Jumlah dewa yang sedemikian banyaknya pastinya membuat banyak orang tercengang. Para dewa memiliki kehidupan mirip seperti manusia, namun dengan standar kenikmatan dan teknologi yang jauh lebih tinggi daripada di bumi. Mereka adalah golongan makhluk hidup perkasa yang diciptakan dari para prajapati atau leluhur makhluk hidup. Jadi manusia diturunkan dari para manu dan makhluk hidup lain seperti para dewa, asura, tumbuhan, binatang, dan sebagainya diturunkan dari para prajapati yang jumlahnya juga tidak kalah banyak. Karena para dewa adalah keturunan prajapati, maka prajapati adalah leluhur para dewa dan asura. Para prajapati terkemuka seperti Kasyapa, Kardama, Wiswa Karma, Aryama, dan Daksa menurunkan berbagai ras maluk hidup. Dan mereka pun dihormati oleh para dewa sebagai leluhur. Jadi bukan hanya manusia yang memiliki leluhur dan menghormati leluhur. Para dewa bahkan bersujud kepada para prajapati untuk memohon berkat dan karunia mereka. Kakek moyang alam semestainya adalah Brahma, dewa pertama yang lahir dari pusar Sri Narayana. Setelah menciptakan susunan planet dan menata pergerakan alam semesta, dewa Brahma menciptakan para resi agung dan para prajapati yang ditugaskan untuk memenuhi alam semesta dengan berbagai spesies maluk hidup. Dari badannya sendiri, dewa Brahma menciptakan swayam buah manu yang menurunkan ras manusia. Dari swayam buah manu, manu-manu lain diturunkan melalui silsilah yang panjang. Jadi untuk mereka yang masih bingung karena lupa dengan kawitan atau leluhur mereka, maka dewa Brahma adalah jawabannya. Orang-orang yang kebingungan mengenai asal muasa leluhurnya tidak perlu khawatir apabila mereka mengetahui bahwa dewa Brahma adalah kawitan semua maluk hidup. Demikian pula bagi mereka yang ingin memeluk agama Hindu. Mereka tidak perlu bingung dan khawatir mengenai di kawitan mana dia akan ditempatkan. Sepanjang dia memahami mengenai Tuhan dan dewa Brahma adalah kawitan semua maluk hidup, maka ia sudah bisa hidup dalam menawangan ajaran Hindu tanpa harus ditimpa kebingungan tentang kawitan. Dengan memahami penggolongan maluk hidup menurut Kitab Suci Veda, kita sebagai seorang Hindu sedikit tidak hanya dapat lebih memahami bahwa segala sesuatu sebenarnya sudah ditata dengan begitu rapi oleh Tuhan. Kita hendaknya menghormati para kepribadian suci tanpa harus menyamakan kedudukan mereka atau menyetarakan mereka dengan Tuhan. Sebaliknya, kita harus selalu mengingat bahwa mereka semua adalah para abdi suci Tuhan yang tidak dapat dipisahkan darinya. Sekian episode kali ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya dengan topik lain yang tidak kalah menarik untuk dibahas. Semoga Hindu senantiasa dapat menjadi perintis dalam menjaga kedamaian, kesucian, dan keseimbangan dunia. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!